Kapan ke Jogja lagi? Mas Bro, Mbak Bro, apa kabar? Malam ini saya ajak teman-teman untuk menikmati suasana malam Jogja Yang kangen Jogja pantengin terus sampai habis Kenapa Jogja disebut daerah istimewa? Karena Jogja istimewa masih berbentuk kerajaan Tepatnya sejak tanggal 15 Agustus 1950 Undang-Undang Republik Indonesia mengukuhkan bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa Dengan sistem otonomi daerah yang khusus Malam ini cukup rame parkiran di area Kopijos Pakman dekat stasiun Tugu Keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sudah sejak zaman dahulu Pembicaraan membentuk Yogyakarta sebagai daerah istimewa Sebetulnya sudah semenjak sebelum Indonesia merdeka Namun tak bisa dengan mudah menyematkan kata istimewa Butuh sebuah rumusan undang-undang untuk membuatnya sah di mata dunia Untuk mengukuhkan kedudukan Yogyakarta Membutuhkan waktu yang sangat lama Butuh pengakuan dari semua pejabat pemerintahan Secara resmi disematkan Tanda dari bersatunya kedua monarki yang ada di Yogyakarta Sehingga disebut nama daerah istimewa Yogyakarta Seperti dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Dalam sebuah tulisan berjudul Jarah Keistimewaan Yogyakarta Menyebut bahwa Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta Hanya merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang memiliki kedudukan di Jakarta hingga 17 Agustus 1950 Setelahnya hal ini diatur ke dalam sebuah perundang-undangan di Indonesia Secara formal dibentuk dengan undang-undang nomor 3 tahun 1950 Yang diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 1950 Dengan PP 31 tahun 1950 Undang-undang nomor 3 tahun 1950 Tentang pembentukan daerah istimewa Sangatlah singkat Yang ditulis di laman tersebut Daerah istimewa Yogyakarta Setara dengan provinsi Namun bukan provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Bukanlah sebuah kerajaan konstitusional Penamaan daerah istimewa Setara dengan provinsi Dan sebetulnya mirip dengan provinsi Namun memiliki konsekuensi hukum Dan politik yang berbeda Contohnya dalam hal kepala daerah Dan wakil kepala daerah Yang diatur dalam undang-undang di Yogyakarta Mas Bro, Mbak Bro Suasana Malioboro sekarang sudah sangat tenang Dan pastinya akan membuat Mas Bro dan Mbak Bro akan kangen Dengan suasana malam Jogja ini Kapan ke Jogja Jogja istimewa Yang akan selalu Adem ayem Dan menjadi andalan kota pariwisata Indonesia Damailah negeriku Demikian sekilas sejarah Kota Yogyakarta Yang disebut Dengan Kasnya daerah Istimewa Yogyakarta Malam ini saya ditemani oleh Mantan pacat saya yang selalu setia Mendampingi saya dalam semua kegiatan Hai Mama Terima kasih Kita Nikmati malam ini Oke Cus Kita cari Nasi gudeg Enak ini kayaknya Oke Kita nikmati dulu Perjalanan Menuju Ke arah Parang Tritis Oke Mas bro Mbak bro Yang pernah ke Jogja Ini kita Sampai ke Titik nol Kapan ke Jogja lagi Yang kangen Dengan suasana Titik nol Pastinya Pengen lagi Ke Jogja dong Sekarang Menunjukkan Waktu Jam Hampir Jam 12 Malam Jogjaku Istimewa Gak pernah Mati Andalan Kota Pariwisata Indonesia Ini teman-teman Yang pengen Nongkrong Malam Recommended Ini di daerah Alun-alun Utara Depan Keraton Jogjakarta Di masa Pandemi ini Jogja Sekarang Banyak Komunitas Sepeda Pada hangout Di area ini Banyak Cafe Yang Recommended Harga Bersahabat Pastinya Cuman Tetap Jaga Protokoler Karena Setiap Malam Di Jogja Pasti Ada Patroli Tetap Pakai Masker Jaga Jara Tetap Bahagia Teman-teman Bisa Lihat Di sisi Kiri Ada Komunitas Sepeda Yang Lagi Pada Nongkrong Oke Recommended Ya Kalau teman-teman Ke Jogja Lagi Jangan lupa Mampir Di area Alun-alun Utara Ini Saya ambil Alih Kemudi Ke Daerah Jalan Parang Tritis Nanti Saya Akan Menikmati Makan Malam Menjelang Pagi Di Warung Gudeg Sahabat Saya Ex Sumber Baru Juga Mbak Esti Nanti Saya Kenalin Recommended Juga Sebelum Teman-teman Misal Mau Ke Pantai Parang Tritis Mampir Dulu Di Ojolali Gudeg Bu Hesti Harga Bersahabat Mungkin Bisa Dikatakan Harga Pelajar Kali Jam 12 Malam Masih Tetap Hidup Kota Jogjaku Tetap Semangat Kalau lewat Di sini Sebelum pandemi Saya hobi karaoke ini Sama istri Di daerah Jogjatronik Happy Papi Jogjatronik Dukar Dukar pasti Masih menjadi Ciri khas dari Jogja Kalau melewati area sini Saya masih ingat Hobi karaoke Happy Papi Jogjatronik Hai teman-teman semua Yang melihat channel saya Kapan yuk Kita rapetin lagi Ngumpul lagi Happy Papi Jogjatronik Yang ber��ת Yang menangarner Yang menang Yang menang hai 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 Ayo kita masuk ke jalan parangkritis Mungkin buat teman-teman Yang suka ngebir sama menikmati Live musik Atau kafe gitu Ini ada tempat rekomendasi juga Dari saya Daerah Jalan Prawirotaman Jadi area ini Menuju ke Parang Tritis Sekitaran Pasar Prawirotaman namanya Yang kangen Pengen Jogja lagi Bisa merapat Di area Prawirotaman Ini ya cukup padat teman-teman Harga cukup bersahabat Kanan-kiri Banyak sekali Cafe ini Disini Disini Nah ini kita landing Sampai Gudeg Ojolali Bu Hesti Jadi kalau dari utara Arah ke Parang Tritis Itu nanti di kiri jalan Ada Ada Ojolali Gudeg Bu Hesti Tepatnya jalan Prawirotaman Nomor 113 Disini tempatnya enak Menunya juga cukup lengkap Ada nasi gudeg dan bubur juga ada Harganya Harganya Bersahabat lah Harga pelajar Ini saya sama istri Berdua aja Berdua manja Pokoknya Malam ini Nikmatin banget Oh iya ini untuk Gudeg Ojolali Kayaknya buka cabang juga deh Nanti Coba saya akan Sedikit ngobrol Seru dengan Mbak Esti Sang pemilik Gudeg Ojolali Jalan Prawirotaman Nomor 133 Yogyakarta Nah enaknya juga nih Teman-teman Kalau mau ke Parang Tritis Mampir disini Depan juga ada Circle K Jadi siapin Semuanya Yang buat Teman Nongkrong Di Parang Tritis Untuk tempat Lesehannya Dan parkirannya Cukup luas Rekomen Yang pastinya Protokoler juga Ada lesehan Ada juga Yang Pakai korsi Ya catet tuh Namanya Gudeg Ojolali Bu Hesti Saya Sud ulang nih Ada sayuran Lengkap Ayam Telur Sambal goreng Krecek Oke Kita Wawancara Sedikit Dengan Mbak Esti Ya Saya Usaha Gudeg Dari Sebelum Keluar Dari Sumber Baru Ya Usaha Gudeg Jalan Baru Setahun Kemudian Baru Keluar Saya Dari Sumpah Monggo Yang mau Merapat Gudeng Ojolali Saya Tunggu Bisa Terima Pesanan Ya Mbak Bisa Monggo Berarti Lunchbook Bisa Oke Ada Di Cabang Cabang Tiga Cabang Bekasi Tambung Di Geraha Sama Di Perum Terus yang di Jogja Dimana Jem Sini Di Jogja Yang Lesean Malam Di Pawi Rotaman Sini Sama Di Jalan Godian Jalan Godian Di KM Satu Nomor Dua Daerah Mana Di Sebelah Barat Bener Oh Bener Sebelah Barat Kompensif Oh Dipersilakan Di Dengan Nilayah Godian Oke Nanti Kalau untuk pesanan Bisa hubungi nomor Nanti di deskripsi Saya kasih nomor Mbak Esti Di bawah Ya Kami utamakan Kepuasan Anda Harga dan Rasa Kamu jamin Ya Makasih Oke Mas Bro Mbak Bro Tadi Dari Mbak Esti Yang Recommended Nanti kalau Teman-Teman Mau ke Parang Titis Jangan lupa Di Jalan Prawidotop Taman Nomor 103 Jogja Itu Sebelah Selat Sebelah Utara Hotel Matahari Oke Mas Bro Mbak Bro Kita sudah Menikmati Nikmatnya Makan Nasi Gudak Saya Lanjutkan Perjalanan Yang Kangen Dengan Suasana Malam Alun-Alun Selatan Tapi karena Sudah Di atas Jam 12 Malam Suasananya Sudah Agak Sepi Karena Di masa Pandemi Ini Kalau Sebelum Masa Pandemi Memang Sampai Pagi Cuman Sekarang Sudah Maksimal Paling Jam Setengah 12 Jadi Kerita Mini Yang pakai Lampu Dan Segala Macem Sudah Tidak Ada Oke Nanti Kita Coba Lewat Arah Tugu Suasana Malam Arah Tugu Ini Gambar Yel Di atas Jam 12 Malam Ini Kita Melewati Area Menuju Hotel Garuda Jadi Mungkin Mas Bro Mbak Bro Yang Sudah Pernah Ke Jogja Ini Juga Area Pusat Oleh Oleh Bak Pia Juga Di Sekitar Sini Di Samping Malioboro Masih Cukup Ramai Untuk Warung Tenda Dan Lesean Masih Cukup Ramai Sisi Kiri Saya Adalah Hotel Garuda Nah Ini Kalau Di Jogja Sisi Kanan Saya Ini Monumen Apa Ya Kalau Orang Jogja Nyebutnya Gauk Di Monumen Gauk Itu Untuk Pertanda Saat Buka Puasa Itu Dulu Di Hidupkan Nah Ini Kita Melewati Jembatan Kewek Nanti Nanti Kita Pelok Kiri Arah Pasar Kembang Jadi Pusat Pusat Tempat Pembelian Bunga Mungkin Kalau Mas Bro Mbak Bro Butuh Bunga 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 Buat Pacar Buat Ulang Tahun Dan Sebagainya Bisa Di Pesan Lewat Area Sini Kita Bilok Kiri Arah Pasar Kembang Ini Jadi Kalau Pasar Kembang 24 Jam Mas Bro Mbak Bro Daerah Sini Kalau Teman Teman Pasar Kembang Ini Bukanya 24 Jam Itu Bisa Pesan Untuk Bunga Hadiah Bunga Ulang Tahun Dan Juga Karangan Bunga Untuk Kematian Jadi Toko Ini Memang Buka 24 Jam Jadi Kalau Mas Bro Yang Pengen Kebutuhan Urgen Bisa Di Pasar Kembang Ini Nah Mungkin Kalau Mas Bro Mbak Bro Yang Belum Tahu Di Area Jalan Searah Pasar Kembang Ini Menuju Tugu Ada Warung Kopi Juga Yang Harganya Sangat Murah Jadi Di Sekitaran Samping Hotel Ini Kita Bisa Menikmati Kopi Dan Angkeringan Macem-macem Lah Di Ada Sini Ini Ini Masih Cukup Rame Juga Sudah Di Atas Jam 12 Ya Kalau Mau Nongki Disini Juga Tapi Pastinya Tetap Protokoler Nah Mungkin Kalau Buat Info Juga Ini Daerah Gondolayu Ini Juga Buka 24 Jam Kalau Misalnya Teman-teman Dari Luar Jogja Yang Butuh Ban Di Area Sini Juga 24 Jam Area Pusat Ban Gondolayu Nah Ini Kita Menuju Ke Arah Tugu Setelah Dari Gondolayu Menuju Arah Tugu Nah Mungkin Mas Bro Mbak Bro Untuk Saat Ini Memang Area Tugu Baru Sedang Dalam Perbaikan Jadi Untuk Info Aja Mungkin Untuk Seminggu Kedepan Belum Bisa Berfoto Foto Di Area Tugu Cuman Saya Yakin Pasti Akan Dipercepat Juga Untuk Kesempurnaan Area Tugu Ini Jadi Memang Sudah Dilembur Sama Pemkot Untuk Perbaikan Gorong Gorong Air Dan Pastinya Akan Dirapikan Area Tugu Ini Supaya Lebih Indah Jadi Area Ini Karena Perbaikan Saya Harus Kembali Lagi Arah Malioboro Aduh Cukup Lumayan Muternya Saya Sudah Mau Balik Rumah Harus Muter Lagi Ini Oke Gak Apa Teman Teman Ini Saya Kembali Ke Arah Malioboro Nikmatin View Keren Cuman Saya Harus Motong Jalan Nanti Lewat Lewat Gowongan Gowongan Jadi Memori Saya Ke SMK 7 Gowongan Nanti Kayaknya Saya Harus Lewat Situ Nah Ini Saya Ambil Arah Lewat Gowongan Salah 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 Jalannya Salah Ini Satu Arah Yang Mas Mbak Bro Tetap Disiplin Lalu Lintas Jangan Lupa Kalau Di Jogja Walaupun Sudah Di Atas Jam 12 Malem Pun Kita Harus Tertip Lalu Lintas Nah Ini Saya Lewat Yang Depan Hotel Grand Suri Oh Ya Mungkin Kalau Yang Mau Nginap Di Grand Suri Ini Juga Rekomen Saya Pernah Nginap Disitu Ini Sisi Kiri Sisi Kiri Adalah Hotel Grand Suri Tarif Tarif Cukup Murah Fasilitas Bintang Lima Keren Buat Grand Suri Saya Penang Hidup Disitu Asik Pelayanannya Asik Ramah Bersih Kolam Renangnya Juga Oke Fitness Oke Saya Harus Melewati Jalan Kewangan Nah Ini Adalah Jalan Kenangan Saya Mas Bro Mbak Bro Teman Teman Saya SMK 7 Yang Ada Di Seluruh Indonesia Jika Lihat Video Saya Ini Ini Adalah Jalan Kenangan Kita Saat Tahun 93 Jadi 3 Tahun Saya Lewat Sini Sekarang Sudah Keren Area Hotel Nya Juga Banyak Disini Ada Home Macem Nah Disini Mungkin Teman Teman Juga Rekomen Daerah Sini Banyak Hotel Juga Kalau Mau Nginap Di Jogja Oke Mas Bro Mbak Bro Terima Kasih Sekali Saya Akan Segera Kembali Ke rumah Untuk Istirahat Ini Tadi Perjalanan Cukup Melelahkan Hari Ini Cuman Saya Gembira Banget Setelah Closing Gym Saya Menikmati Jogja Makan Nasi Gudeg Tempat Mbak Isti Tetap Semangat Optimis Dan Disiplin Protokoler Mas Bro Mbak Bro Agar Channel Saya Ini Bermanfaat Mohon Dibantu Klik Lonceng Dan Mohon Kasih Advise Ke Saya Untuk Bikin Video Apa Yang Bisa Membuat Mas Bro Dan Mbak Bro Nyaman Lihat Channel Saya Sekali lagi Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Salam Loyalitas Tanpa Batas Bers Taka Eh Sama Tanpa K Sama mama Hoor Sama Sama Pasa Si Sama 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.